Konsep Usaha dan Energi Mekanik S, di mana delta S ini merupakan perpindahan, kemudian kalau F, F ini gaya eksternal, gaya eksternal itu bisa gaya dorong, ada lagi gaya tarik, terus bisa gaya gesek, kalau gaya berat bukan merupakan gaya eksternal, jadi ini yang dimaksud adalah gaya eksternal. Nah inilah konsep dari usaha, yaitu F eksternal dikali delta S, gaya luar dikali dengan perpindahan. Nah jadi kalau misalnya, ada benda bergerak dari titik A, kemudian bergerak ke titik B, sejauh misalnya 100 meter, dan benda ini bergerak karena didorong oleh gaya F 10 Newton, maka usahanya sama dengan F dikali delta S gitu ya. F nya 10, delta S nya 100. Jadi 1000 Joule, atau dalam satu SI nya 1000 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Namun berbeda kalau misalnya, tadi benda ini didorong oleh gaya F 10 Newton, sehingga benda ini berpindah ke titik B, dari titik A ke titik B, sejauh 100 meter, kemudian didorong kembali dengan gaya yang sama sebesar 10 Newton tadi ya, dan kembali lagi ke titik A, 100 meter. Berarti, benda ini mengalami perpindahan sebesar 0 meter, perpindahannya ya. Karena perpindahan itu hanya diukur dari titik awal ke titik akhir, kan dari titik A, balik lagi ke titik A, berarti tidak berpindah. Dengan demikian, usahanya sama dengan F dikali delta S, W nya sama dengan 10 dikurang 10, maaf, 10 ya, gaya tetap 10, dikali 0, jadi 0 Joule. Nah, ini mengenai usaha. Selanjutnya, masih berkaitan dengan usaha ya, dan energi mekanik tadi ya, kalau misalnya, kita stop.